Halo teman-teman semuanya, kita sudah berkumpul di sini bersama untuk belajar bahasa Korea lagi. Nah tentunya teman-teman yang sudah mengikuti pelajaran dari kemarin-kemarin pasti sekarang sudah bisa ngobrol-ngobrol minimum 5 menit 10 menit lebih ya dengan teman-teman Korea bagaimana? Sudah kan? Jadi hari ini kita akan menambah pelajaran lagi satu lagi. Jadi hari ini kita menanyakan bagaimana kalau? Nah misalnya teman-teman menanyakan sudah ada waktu, ada waktu atau tidak, atau mau makan, pergi makan kemana. Tapi kalau sudah kita masuk ke suatu tempat pasti harus menanyakan mau makanan apa atau minuman apa mungkin dan lain-lainnya. Jadi teman-teman fokus konsentrasi pelajaran hari ini jadi teman-teman makin pintar bahasa Korea dengan mengikuti pelajaran hari ini. Sudah siap? Nah pelajaran hari ini adalah bagaimana kalau? Bahasa Koreannya adalah otayu. Jadi bukannya otayu tapi o. Otayu, otayu, bahasa Koreannya otayu. Otayu seperti itu. Jadi bagaimana kalau? Bahasa Koreannya adalah otayu. Nah kali ini teman-teman menerangkan, diterangkan terbalik ya lagi, lagi seperti dulu. Jadi otayu, bagaimana kalau? Dalam bahasa Korea. Nah jadi makanan, minuman, orang, ataupun waktu dan mata pelajaran pun ditambah otayu. Jadi bisa berarti bagaimana kalau? Misalnya bagaimana kalau mau makan nasi goreng ataupun minuman teh mungkin. Jadi menanyakan pendapat yang lebih detail teman-teman ya. Jadi ayo kita lihat beberapa contoh kalimat biar teman-teman bisa lebih paham dalam pelajaran hari ini. Kalau begitu kalimat pertama. Bagaimana kalau makan pagi? Nah bagaimana kalau mau makan pagi? Misalnya begini ya situasinya teman-teman. Nah teman-teman sudah bertemu. Udah bisa. Kalau begitu pasti teman-teman mau menanyakan lagi. Bagaimana kalau makan pagi? Nah acimote ya. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah berjanji mau ketemu pagi-pagi. Dan acimote ya. Mau makan sarapan bareng misalnya. Acimote ya. Bagaimana kalau makan pagi? Seperti itu. Acimote ya. Berarti bagaimana kalau makan pagi? Sudah mulai mengerti sedikit ya teman-teman ya. Sudah paham? Kalau misalnya teman-teman sudah berjanjian. Tahun cuh shikanote ya. Sudah. Kalau begitu mau ketemu minggu depan tapi waktunya kapan ya. Nah mau ngapain ya. Misalnya kalau gitu makan siang bareng aja deh. Jom simote ya. Berarti bagaimana kalau makan siang. Tahun cuh shikanote ya. Ne. Juhaya. Ne. Jom simote ya. Berarti menanyakan makan siang bisa enggak. Nah seperti itu. Sudah paham? Kalau misalnya mau makan malam teman-teman. Bagaimana? Jonyok. Jonyok artinya makan malam. Ataupun teman-teman 아침, 점심, 저녁 tidak mesti hanya makan saja ya. Tapi bisa menanyakan waktu juga. 아침 어때요? Jom simote ya? Jonyok 어때요? Bisa menanyakan waktu ataupun makan pagi, siang, sore, malam. Seperti itu ya. Jadi, 저녁 어때요? 아침 어때요? Jom simote ya? Ataupun teman-teman. Jom simote ya? Jusongi ya. Jodosokan ga yo. Oh, 그럼 jonyok 어때요? Jodosokan ga yo. Berarti makan malam bisa. Nah seperti itu teman-teman. Sudah mulai paham ya? Kalau gitu kita lihat kalimat berikutnya. Nah teman-teman, bagaimana kalau pizza? Sudah janjian? Sudah makan siang ini? Pergi makan siang? Berarti pizza 어때요? Misalnya, 점심 어때요? Jodosokan ga yo. Jodosokan ga yo. Jodosokan ga yo. Berarti bagaimana kalau pizza? Kita menanyakan menu. Jodosokan ga yo. Jodosokan ga yo. Jodosokan ga yo. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman lagi situasi kemarin kita sudah menanyakan waktu ataupun sekarang kita sudah menanyakan pendapat teman-teman. Sekarang kita bisa mengajak makan dengan mungkin calon pacar ataupun opa-opa mungkin. Kita sudah di tempat restoran nih teman-teman. Bayangkan sudah di restoran, sudah ada di depan kita. Kita harus jaim-jaim, masih jaim-jaim, masih malu-malu. Menanyakan, pizza 어때요? Salad 어때요? Karena kita harus makannya agak jaim-jaim. Salad 어때요? Berarti bagaimana kalau salad? Padahal kita di rumah makan nasi, makan rendang, makan sambal. Tapi di depan cowok masih opa-opa. Salad 어때요? Seperti itu pun bisa teman-teman. Ataupun memakan spageti. Pasta. Yang kemarin sudah kita belajar. Pasta. Pasta 어때요? Ataupun memakan pizza pakai tangan kayaknya masih malu. Bisa makan spageti pakai garpu. Pasta 어때요? Seperti itu pun bisa. Ataupun bisa menanyakan juga teman-teman. Pizza 어때요? Bisa menanyakan enak apa tidak pun bisa teman-teman. Jadi pizza 어때요? Untuk menanyakan memilih menu. Ataupun pizza 어때요? Ne. Biasa soyo. Enak pun bisa teman-teman. Salad 어때요? Ne. Joaio. Pasta 어때요? Hmm. Kalau enggak enak. Hmm. Tinggal gini aja teman-teman. Bagaimana? Sudah paham? Nah. Kalau kita bisa menanyakan. Nah teman-teman bagaimana? Bagaimana kalau kopi? Sudah makan? Sudah cuci mulut? Sudah cuci tangan? Bagaimana kalau kopi? Bagaimana? Kopi 어때요? Berarti menanyakan bagaimana kalau kopi? Misalnya. De. Chuaio. Berarti kopi 어때요? Menanyakan bagaimana kalau kita pergi minum kopi ya? Jadi kopi 어때요? De. Chuaio. Berarti. Sudah teman-teman. Ne. Misalnya teman-teman kalau tidak suka kopi. Chau te요? Menanyakan chau te요? Berarti. Bagaimana kalau teh? Teman-teman. Mungkin. Aku bukannya tim kopi. Aku mau ngeteh misalnya nih. Chau te요? Ataupun seperti kemarin. Duk chau te요 pun bisa. Jadi bisa menanyakan mau minum apa tidak. Ataupun bisa menanyakan mau memilih menu sebenarnya. Tapi misalnya kalau teman-teman mau minum susu. Bahasa Korea. Bagaimana? Uyu. Teman-teman bisa menanyakan. Uyu 어때요? Ne. Chuaio. Ne. Uyu cuaio. Atau teman-teman mungkin ada ibu hamil. Atau anak kecil. Misalnya kita mengajak ke kafe. Tapi dia tidak bisa minum kopi. Uyu 어때요? Bisa menanyakan seperti itu juga. Ataupun panana uyu 어때요? Berarti. Susu pisang. Yang lagi viral dan terkenal banget di Korea. Teman-teman ya. Jadi di drama-drama sudah nonton. Panana uyu 어때요? Kopi 어때요? Chau 어때요? Seperti itu. Teman-teman sudah paham? Nah. Kalau kita lanjutkan teman-teman. Tapi teman-teman sekarang sudah kayaknya terlalu banyak pelajaran masuk ya. Sekarang lagi masih bingung juga. Jadi kita istirahat sebentar. Minum air dulu segelas deh. Atau minum susu. Teh mungkin. Dan kita ketemu sebentar lagi. Nah teman-teman sudah kembali lagi. Dan kita akan lanjutkan pelajaran hari ini. Nah teman-teman kalau kali ini bagaimana kalau bapak atau ibu. Tapi ini bukannya berarti bapak, ibu yang seperti ayah, ibu yang dalam keluarga ya teman-temannya. Jadi seperti kalau dalam bahasa Korea. Jadi kita seperti misalnya memanggil guru. Biasa di Indonesia kan bapak ataupun ibu. Tapi kalau dalam bahasa Korea. Jadi Jadi Ada dua arti teman-teman. Yang pertama Bagaimana kalau bapak, ibu. Nah ini situasinya misalnya teman-teman seperti tadi. Kita sudah mau makan bersama. Jadi kita menanyakan pendapat. Kita sudah mengajak Kita menanyakan di sebelah kita ada bapak, ibu juga. Jadi menanyakan pendapatnya bapak atau ibu. Kita mau makan bersama. Dia suka. Sonsenim. Makan bersama. Dia suka. Soda suka. Seperti itu teman-teman. Jadi Bisa menanyakan pendapatnya bapak atau ibu juga. Orang yang kedua. Jadi Teman-teman bisa menanyakan Sonsenim. Berarti menanyakan pendapatnya bapak atau ibu. Tapi Ada juga arti yang kedua teman-teman. Misalnya Bagaimana dengan guru itu Atau teman-teman mungkin seperti ini situasinya. Teman-teman sudah mengikuti pelajaran ini Menanyakan kepada teman-teman yang lain Rosa sonsenim hotel Seperti itu Seandainya disini Rosa enggak ada misalnya Saya enggak ada disini teman-teman saya tidak mendengar Rosa sonsenim hotel Terus saya lagi gini Ngomong apa ya Terus bilang Rosa sonsenim cakaku Yepuku Jal gajuku Jadi saya minta Jadi seperti itu teman-teman Misalnya teman-teman mau bilang Guru Rosa ya lumayan lah Dia orangnya ramah Terus orangnya baik Dan sangat Pintar mengajari Ya seperti itu Teman-teman mungkin Mungkin Teman-teman Bukannya berarti itu fakta Tapi mungkin seperti itu Teman-teman Jadi bisa Menanyakan pendapat Ataupun menanyakan Bagaimana orang itu baik Ataupun pintar Ataupun dan lainnya Mungkin sifatnya dan lain-lainnya Jadi bisa berarti Dua arti Teman-teman Nah teman-teman apakah paham Langsung paham kan Oh enggak sih Rosa itu Orangnya ya Nah seperti itu Jadi seperti itu teman-teman Ada arti Dua dalam Oteo Bahasa Korea Misalnya Gyo sunimoteo Juga teman-teman seperti itu Misalnya ada dosen Di sebelah kita Gyo sunimoteo Seperti itu Menanyakan pendapat Ataupun Teman-teman mau masuk kelas mungkin Atau mau mengambil jurusan Bagaimana dengan guru itu Atau dosen itu Gyo sunimoteo Orangnya galak misalnya Orangnya terlalu gimana Nah bisa seperti itu juga Ataupun teman-teman mau kerja Sajang nimoteo Orangnya baik banget Orangnya baik Terus pengertian banget Seperti itu Bisa juga menanyakan seperti itu Jadi Sajang nimoteo Gyo sunimoteo Sajang nimoteo Jadi teman-teman bisa menanyakan Pendapat ataupun Bagaimana tentang Orangnya yang kita sebut Seperti itu Apakah teman-teman paham? Sudah Kalau gitu lihat Kalimat berikutnya teman-teman Bagaimana kalau hari ini? Nah Bahasa koreanya adalah Unel Hari ini adalah Unel Uneloteo Teman-teman Misalnya Teman-teman Mau menanyakan Ah besok Ataupun lusa Aku gak ada waktu Bagaimana kalau hari ini? Uneloteo Berarti Menanyakan Nah Waktu Untuk hari ini Uneloteo Bagaimana kalau Hari ini? Misalnya teman-teman Kalau mau besok Kita sudah pernah belajar ya Teman-teman Besok bahasa koreanya Deil Deil Deiloteo Berarti menanyakan Waktu besok Deiloteo Ataupun besok Lusa Nah ini pernah belajar Deil Mure Deil artinya besok Lusa artinya more Berarti Deil more Berarti Deil more Oteo Besok lusa gimana? Bagaimana kalau Besok Lusa Nah teman-teman Misalnya sudah PDKT Bicara Ngomong-ngomong Hari ini Kita kemarin Sudah makan Sudah minum Sudah nonton Film Nah Teman-teman Mau menanyakan Oh Yoen galeo Oh De Deil more Oteo Bisa menanyakan Seperti itu Kita soalnya harus Ngambil tiket Teman-teman Sudah merancanakan Bagaimana Rencana kita Mau wisata Sama dia Jadi Deil more Oteo Seperti itu Menanyakan Waktu Teman-teman Nah Kalau begitu Misalnya teman-teman Sekarang mau ngambil Pata pelajaran Misalnya Bagaimana Kalau Matematika Bahasa koreanya Kemarin ada yang ingat Teman-teman Nah Suhak Suhak artinya Matematika Suhak oteo Berarti Bagaimana Kalau Matematika Apa teman-teman Langsung lanjutkan Banyak yang gak suka Matematika Ngomong-ngomong Oke deh Kalau kita Kita lanjutkan Yang berikutnya Misalnya Bahasa Inggris Masih ada yang suka Masih Bahasa Inggris Bahasa koreanya Yong-o 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 Oteo Berarti Bagaimana Kalau Bahasa Inggris Bagaimana Teman-teman Oh mau Bahasa korea Bagus banget Han-gu-go Han-gu-go Berarti Bukannya Han-gu-o Tapi Han-gu-go Seperti N-ge Han-gu-go Bahasa korea Jadi teman-teman Kalau Aku pengen Belanja Bahasa korea Misalnya Han-gu-go Oteo Berarti teman-teman Bagaimana Kalau Bahasa korea Misalnya teman-teman Mau ke kuliah Jadi mau ngambil jurusan Atau apa Teman-teman bisa menanyakan Han-gu-go Oteo Berarti Bagaimana Kalau Bahasa Korea Misalnya teman-teman Jadi Tadi kita sudah belajar Misalnya Oteo Di depannya ada Makan pagi Ada pizza Dan lain-lainnya Jadi kali ini kita coba Latihan Sesekali Untuk Cara pelafalan Dan nadanya Yang benar ya Teman-teman Kalau begitu Teman-teman duluan Saya akan nyusul Bagaimana Teman-teman Yang pertama Dulu Aci motteo Aci motteo Mungkin Kalau coba Aci motteo Seperti itu Kalau perubahan Aci motteo Seperti itu Bagaimana Kalau makan Pagi Ataupun Sarapan Nah Kalau sudah janji Kita mau makan pizza Pizza Oteo Berarti Iya Berarti Bagaimana Bagaimana Kalau kopi 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 Di korea Tidak bilang Ngomong kopi Teman-teman Kopi Nah misalnya Kalau teman-teman Mau nanyakan guru Bapak Ibu Bagaimana Iya Betul Tapi teman-teman Agak perlu Fokus Dengan cara Pelafalan Son-seng-nim Pasti teman-teman Masih ada Yang masih bingung Dengan Son-seng-nim Seperti itu Tapi Son-seng-nim Son-seng-nim Seperti itu Son-seng-nim Oteo Berarti Iya Jadi bisa menanyakan Pendapatnya Bapak atau ibu Ataupun Bagaimana Dengan orang itu Nah Misalnya teman-teman Kalau hari ini Bagaimana Wunuroteo Berarti bagaimana Kalau hari ini Dan yang terakhir Kok gak ada yang baca Ini gak ada yang suka matematika Nah Gak mau Tapi kita harus latihan Bagaimana cara membacanya Suwagoteo Tapi teman Suwagoteo Karena bukannya Suhak Oteo Suhagoteo Jadi seperti G Suwagoteo Suwagoteo Seperti itu Nah Teman-teman Jadi Hari ini kita sudah belajar Dari pagi Makan Orang Mata pelajaran Waktu Dan lain-lainnya Jadi kita belajar Hari ini Oteo Untuk menanyakan Pendapat Sebenarnya Tujuan kita Tapi Kita bisa menanyakan Juga bagaimana Dengan orang yang kita Sebut Makanan Minuman Orang Waktu Mata pelajaran Dan lain-lainnya Ataupun bisa teman-teman Menanyakan Mungkin film Ataupun Mau beli buku Mungkin Atau mau beli barang Seperti itu pun Bisa teman-teman Bagaimana Nah kalau gitu Kita latihan Untuk terakhir kalinya Beberapa kalimat Biar teman-teman Benar-benar 100% Sudah paham ya Jadi kita latihan dulu Kalimat Yang terakhir Nah Teman-teman Sudah pdkd Lagi Ngechat Bagaimana Jonyok otteyo Tapi Uppah Jonyok otteyo Seperti itu Bagaimana Kalau makan malam Jonyok otteyo Berarti Bagaimana Kalau makan malam Karena kemarin Sudah kita menanyakan Tapi Kemarin Masih kayaknya Pdkd Tapi sekarang Sudah agak dekat Udah kedua Ketiga kalinya Kita bertemu Jonyok otteyo Jonyok otteyo Jadi menanyakan Pendapat Nah Yang kedua Teman-teman Minum kopi Kita sudah makan Kopi basileyo Boleh Tapi Kopi otteyo Juga menanyakan Pendapat Bagaimana Kopi otteyo Berarti Udah agak Dekat sama Opa-opa Bagaimana Bakileyo Basileyo Kayaknya Masih ada Agak jarak Tapi sekarang Udah agak dekat Jadi udah Di sebelah sini Jonyok otteyo Kopi otteyo Seperti itu pun bisa Ataupun mungkin cowok Ini ada Adik perempuan Yang cantik Jonyok otteyo Kopi otteyo Seperti itu pun bisa Nah teman-teman Yang terakhir Sajang nimot teyo Sebenarnya Ini bos ya Teman-teman Yang kita masuk Tapi mungkin Bapak Mungkin ibu Juga ya Bosnya bisa Tidak mesti Sajang nim dipanggil Bos Ataupun bapak Ataupun ibu pun bisa Jadi bagaimana Kalau Bos Ataupun bapak Atau ibu Jadi Bisa menanyakan Pendapat Ataupun Yang bagaimana Teman-teman Seperti tadi Kita sudah belajar Rosa Sonsenim Otteyo Ne Juhayyo Ne Silahyo Oh Bailu Rosa Bailu Seperti itu pun bisa Jadi bisa menanyakan Pendapat Ataupun Menanyakan Bagaimana Tentang Orang 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 itu Orang itu Ataupun Teman-teman Seperti ini Sudah PDKT Sudah kita kenalin Temannya kita Ke opa yang Kita kenal Sudah pulang Nah temannya lagi nanya Rosa Seperti itu pun bisa Teman-teman Nah bagaimana Sudah paham Nah bagaimana Teman-teman Pelajaran hari ini Jadi Kayaknya Lebih mengisi Kita Lebih sudah paham Sudah menanyakan Tapi sekarang Kita sudah menanyakan Pendapat yang Lebih detail Tanya Kopi Ataupun Minum apa Makan apa Nah Jadi teman-teman Jangan lupa Latihan Cara Pelafalan Di rumah Masing-masing Dan kita akan Ketemu di Pelajaran Berikutnya Nah Tomannayu Acha-acha Fighting